Intro Sahabat Bahtera saat video ini saya rekam sedang hujan deras Semoga suara hujannya tidak terlalu masuk ke mikrofon ya Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan kepada sahabat-sahabat Masih terkait tentang peristiwa 11 April yaitu pengeroyokan Adi Armando Di video sebelumnya saya membuat video mengapa ini terjadi Pengeroyokan terhadap Adi Armando Tetapi mungkin beberapa orang salah paham melihat video tersebut Jadi mungkin mengira saya senang dengan peristiwa itu Karena ada sudut pandang lain yang ingin saya lihat Yaitu sudut pandang peristiwa yang hadir dalam diri kita Sekali lagi saya mengutuk keras segala bentuk kekerasan Jadi saya juga berharap ada tindakan hukum yang tegas Terhadap pengeroyok-pengeroyok Adi Armando ini Dan di video itu saya juga mengemukakan Bila kita berseberangan paham Bila kita berbeda opini Bila kita berbeda pendapat Ya sampaikan pendapat yang lain Bila Anda punya opini yang berbeda Bikin opini baru Bila Anda ingin Menuliskan sesuatu yang berbeda Dari artikel-artikel atau tulisan yang Anda baca Ya tulis sesuatu yang baru Jadi kita cerdas secara literasi Bukan main baku hantam seperti itu Saya melihat di grup-grup whatsapp Juga banyak ancaman-ancaman Yang kemudian dilontarkan kepada Orang-orang lain Yang mungkin sama Opininya dengan Adi Armando Jadi tunggu saja bagi si A, si B, si C Dan ironis sekali Kita menjadi sangat brutal Kita menjadi tidak bisa berbeda pendapat Kita menjadi tidak bisa berbeda opini Hanya karena kita tidak bisa Mengelola kemarahan kita sendiri Kita sedang marah Mengapa kita sedang marah? Karena kondisi yang Menyebabkan kita seperti ini Kondisi politik Kondisi ekonomi Kondisi after covid Jadi semuanya numpuk Mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan Mungkin banyak barang-barang yang naik harganya Politik kunjang ganjing Apalagi ini menuju 2024 Sudah banyak sekali Kampanye-kampanye terselubung Ini semuanya numpuk Dalam diri kita Bagi sebagian dari kita Dan akhirnya kita tidak bisa Mengelola kemarahan itu Dan diluapkan Hanya karena berbeda pendapat Maka kemudian kita melegalkan Street justice Pengadilan jalanan Jadi kalau kemudian Ada yang mengancam si A, si B, si C Akan mengalami hal yang sama Tentu saja Semua orang yang berbeda pendapat Akan mudah Mengalami hal yang sama Ironis ya Sangat ironis Tapi begini Sahabat Bahtera Ada yang juga Memprovokasi Orang-orang seperti Ade Armando Untuk terus Menyuarakan kebenaran Nah Saya Mesti harus Mencermati hal ini Hati-hati kita Bila ada orang lain Yang Ngomporin kita Atau Memprovokasi kita Untuk Terus menyuarakan kebenaran Apa yang dianggap kebenaran Misal Saya bicara tentang Tuhan Tentang agama Di buku Soul Journey saya Empat seri Soul Journey Saya melihat sudut pandang Yang lain dari agama Saya melihat sudut pandang Yang lain dari Tuhan Kemudian ada orang yang bilang Pak Agung Teruskan Suarakan kebenaran Saya patut curiga Kenapa Karena bisa jadi Orang-orang yang Menyuarakan ini Itu akan Menunggangi kita Menunggangi kita Karena ada Kepentingan-kepentingan Di belakangnya Kalau kita bicara Tentang radikalisme Radikalisme itu Tidak hanya Ada di satu agama Agama A Ada kaum ekstrim Kaum radikal Agama B Ada kaum ekstrim Kaum radikal Agama C Juga ada Kaum ekstrim Kaum radikal Jika saya Sedang Membicarakan Tentang radikalisme Agama A Maka Radikalis Agama B Agama C Agama D Itu akan mendukung saya Mengapa? Karena mereka juga Memusuhi radikalisme Agama A Bila saya Sedang membicarakan Radikalisme Agama B Maka Kelompok radikal Agama A Itu pasti akan Mendukung saya Support terus Suarakan terus Kebenaran Nah Ini yang jadi Masalah sebetulnya Karena Kebenaran yang mana Mari kita berpikir Bersama-sama Mari kita Melakukan refleksi Bersama-sama Bila kita menyuarakan Kebenaran Kebenaran yang mana Bukankah Kebenaran itu relatif Menurut agama A Kebenaran itu adalah Apa yang diyakini Di dalam agama itu Menurut agama B Kebenaran itu adalah Yang diyakini Di dalam agama B Menurut agama C Kebenaran itu adalah Yang diyakini Di dalam agama C Jadi sangat relatif Kalau kita membicarakan Tentang iman Sebagai kebenaran Iman dalam setiap Agama berbeda-beda Dan sangat relatif Ada dua kubu Di media sosial Yang terlihat Besar Bertolak belakangnya Saya juga pernah Membuat videonya Yaitu kubu Dari Christian Prince Dan kubu Dari Zakir Knight Nah Dua-duanya membawa Kebenarannya sendiri-sendiri Kebenaran versi Christian Prince Kebenaran versi Zakir Knight Christian Prince Selalu Mengatakan bahwa Ada yang salah Dengan agama Islam Zakir Knight Juga mengatakan Ada yang salah Dengan agama Kristen Masing-masing Punya pendapatnya Dan masing-masing Beradu Argumen Tentang Asumsi Kebenaran Bagi dirinya Sendiri-sendiri Mengapa ini Kita tidak Sudai Bahkan kemudian Di komen video-video Saya sebelumnya Ada yang mengatakan Bahwa Kitab suci itu Bisa dibuktikan Kebenarannya Berasal dari Tuhan Ada yang Mengatakan bahwa Dia melihat Bahwa kitab suci yang lain Ini karena dia Pengikut Christian Prince Mengatakan bahwa Kitab suci itu Adalah kitab suci yang Bohong Kitab suci yang bukan Dari Tuhan Dan dia mengatakan Kitab suci nya Itu adalah dari Tuhan Bisa dibuktikan Kubu Zakir Knight Juga demikian Kubu Zakir Knight Mengatakan bahwa Kitab suci agama Islam Itu adalah kebenaran Bagi pandangan Orang-orang Seperti Zakir Knight Nah Kalau kebenaran ini Yang kita perdebatkan Maka ini Tidak akan Berujung Mengapa? Karena kebenaran itu Relatif Kebenaran bagi Keyakinan tertentu Itu mutlak Kebenaran bagi Keyakinan yang lain Itu juga mutlak Dan Kenapa kita harus Saling mencari Salah Antara kebenaran yang satu Menyalahkan kebenaran yang lain Kebenaran yang lain Kemudian menyalahkan Kebenaran yang lain juga Kemudian kita saling Menyalahkan Dan terjadi Perang Ideologi Kita katanya Katanya kita ini Menolak Segala macam Bentuk perang Kemudian Definisi perang itu Hanya Didefinisikan sebagai Perang fisik Bahwa perang itu Menghancurkan Kita menolak Perang Kita mengusung Perdamaian Kita mengusung Kedamaian Lalu bagaimana Dengan perang Ideologi Bukankah perang Ideologi juga Merusak Bukankah perang Ideologi juga Tidak membuat Damai Segala bentuk Perang Apakah itu Perang fisik Apakah itu Perang ideologi Tentu Itu akan Menghancurkan Lalu kalau kita Mengatakan bahwa Suarakan kebenaran Jangan takut Suarakan kebenaran Sekali lagi Kebenaran yang mana Kebenaran relatif Yang mana Kebenaran Bagi keyakinan Ah Tidak sama Dengan kebenaran Bagi keyakinan B Kebenaran Bagi keyakinan B Tidak sama Dengan keyakinan C Demikian seterusnya Karena setiap orang Membawa Kebenarannya Sendiri-sendiri Lalu bagaimana Kalau kita sekarang Sudai saja Perang itu Perang bentuk Apapun itu Sangat Menyengsarakan Tidak membuat Damai Bahkan akan Saling mencari Salah Kemudian Beradu Argumen Kalau beradu Argumen Saya sudah Buatkan video Masing-masing Masing-masing Akan membawa Keyakinannya Sendiri-sendiri Argumennya Didasarkan Atas kitab Sucinya Sendiri-sendiri Dan ini Relatif sekali Maksud Anda Mau melihat Kesalahan dari Kitab Suci yang lain Dengan Referensi dan Argumentasi dari Kitab Suci Anda Sendiri Kan lucu Nah Kalau kita Menyudai Perang Ideologi ini Yuk Jangan kita Anggap Perang Memang betul Kelompok Radikalis Dari agama Apapun Itu akan Merusak Merusak Toleransi Di Indonesia Merusak Keberagaman Bahkan Kemudian Salo Sampai Menghalalkan Darah Kalau Sampai Membolehkan Membunuh Orang yang Berbeda Keyakinan Ini Sudah Sangat Ironis Sekali Kita Menjadi Manusia Yang Brutal Nah Bagaimana Caranya Mensikapi Orang-orang Yang Seperti Itu Lo Sudah Jelas Kok Hukumnya Di Indonesia Organisasi Organisasi Seperti HDI FPI Sudah Jelas-jelas Dilarang Kalau Mereka Muncul Serahkan Pada Hukum Toh Jelaskan Takemnya Jelas Kalau Kemudian Ada Yang Berusaha Mengubah Ideologi Indonesia Ideologi NKRI Menjadi Ideologi Khilafah Itu Juga Sudah Jelas Hukumnya Ada Tinggal Diproses Dengan Hukum Kalau Memang Mereka Jelas-jelas Muncul Di permukaan Dan Ingin Mengubah Ideologi Negara Menjadi Ideologi Khilafah Ini Jelas-jelas Hukum Karena Sudah Jelas Nah Bagi Kita Person-person Sendiri-sendiri Ini Mari Kita Jangan Mengobarkan Perang Ini Menurut Saya Tapi Kalau Anda Mau Berperang Silahkan Kalau Anda Mau Baku Hantam Silahkan Kalau Anda Mau Babak Belur Silahkan Bukankah Kita Meyakini Bahwa Kekuatan Terbesar Dalam Kehidupan Ini Adalah Cinta Kasih Kalau Demikian Apa Yang Kita Suruhkan Kalau Kita Menyerukan Kebenaran Sekali Lagi Kebenaran Itu Relatif Anda Punya Cara Pandang Kebenaran Sendiri Orang Lain Punya Cara Pandang Kebenaran Sendiri Jadi Masing-masing Punya Versi Kebenarannya Sendiri Sendiri Kalau Kita Mau Menyerukan Dan Sekarang Mau Menghentikan Perang Dalam Bentuk Apapun Termasuk Perang Ideologi Mari Kita Cerdaskan Masyarakat Dengan Bentuk Bentuk Edukasi Tentang Agama Tentang Tuhan Tentang Apa Yang Kita Anggap Selama Ini Wahyu Atau Perintah Tuhan Pertanyaan Kritis Betulkah Perintah Tuhan Itu Ada Kalau Perintah Tuhan Itu Memang Ada Maka Orang Yang Meyakini Perintah Tuhan Itu Bisa Membenarkan Segala Bentuk Tindakannya Atas Dasar Perintah Tuhan Yang Diakini Nah Kalau Kelompok A Meyakini Bahwa Ada Perintah Tuhan Untuk Membunuh Orang Yang Berkeyakinan Lain Kemudian Kelompok Yang Lain Itu Berkeyakinan Bahwa Ada Perintah Tuhan Untuk Memerangi Keyakinan Yang Lain Apa Jadinya Hidup Ini Saling Bakuhantam Saling Memusnahkan Saling Merusak Jadinya Jadi Kalau Bagi Saya Mengapa Kita Harus Mengobarkan Perang Walaupun Itu Perang Ideologi Bukan Perang Fisik Lalu Kalau Kita Tidak Menyerahkan Kebenaran Apa Yang Kita Serukan Sekali lagi Kalau Anda Menyerahkan Kebenaran Kebenaran Itu Versi Yang Sangat Relatif Bagi Anda Itu Kebenaran Versi Anda Bagi Orang Yang Meyakini Sudut Pandang Ekstrim Dari Kebenaran Yang Anda Lawan Tadi Mereka Juga Punya Sudut Pandang Kebenaran Sendiri Jadi Kalau Kita Tidak Menyerahkan Kebenaran Yang Diserahkan Apa Mari Kita Lihat Baik Baik Apakah Kitab Suci Setiap Kitab Suci Itu Adalah Dikatakan Seruan Kebenaran Apakah Setiap Kitab Suci Itu Dikatakan Sebagai Suara Kebenaran Mari Mari Kita Lihat Baik Baik Bukankah Kitab Suci Itu Adalah Kabar Baik Bukankah Kitab Suci Adalah Kabar Sukacita Jadi Yang Kita Serukan Bukan Kebenaran Yang Kita Serukan Adalah Kabar Baik Yang Kita Serukan Adalah Kabar Sukacita Jadi Ketika Kita Bercerita Tentang Sebuah Ideologi Ketika Kita Bercerita Tentang Sebuah Keyakinan Yang Kita Kabarkan Bukan tentang kebenaran yang relatif itu Yang kita kabarkan adalah kabar baik Yang kita kabarkan adalah kabar sukacita Sehingga orang tertarik untuk menyelamiki yakinan Anda Ketika ada kabar sukacita Ketika ada kabar baik Nah, dengan demikian kita menghindari perang Bentuk apapun perang Mari kita hindari Mari kita berjalan di jalan damai Dengan mengabarkan kabar baik Dengan mengabarkan kabar sukacita Kabar baik itu apa? Menolong orang lain Membantu orang lain Toleransi kepada semua orang Saling menghargai terhadap semua keyakinan Ini kabar baik Kabar sukacitanya kita bisa duduk bersama-sama Dengan orang yang berlainan keyakinan Kita bisa merayakan hal-hal yang sama Ada satu keyakinan Yang sedang merayakan hari besarnya Dan orang lain yang berbeda keyakinan Ikut merayakan Hari besar itu Ini sukacita Dan mengapa tidak kita lakukan dari sekarang? Mengapa kita masih menganggap paradigma Kita sedang berperang dengan sesuatu? Kalau kemudian Yang memerangi radikalisme itu adalah negara Itu memang tujuan Dan itu memang kewajiban dari negara Dengan aturan-aturan hukumnya Sudah tegas Bahwa negara melarang organisasi-organisasi terlarang Seperti HTI, FPI Kemudian negara juga memberikan ketegasan Bahwa tidak ada orang yang bisa mengganti ideologi negara Indonesia Menjadi ideologi khilafah Dan ini sudah terlarang Kalau itu sudah terlarang Yang memerangi adalah hukum dari negara Nah masing-masing dari kita Mari kita berikan kabar baik Mari kita berikan kabar sukacita Serukan kabar baik Serukan kabar sukacita Kebenaran Biarlah menjadi keyakinan kita masing-masing Di dalam hal-hal yang sangat privasi Yang sangat privat Kita masing-masing punya asumsi kita tentang kebenaran Dan kita tidak bisa memasakkan orang lain Meyakini kebenaran yang sama Biarkan kita berjalan dengan kebenaran kita sendiri-sendiri Dan ketika kita berjalan dengan keyakinan dan kebenaran kita sendiri-sendiri Kita tidak mengusik kebenaran orang lain Kita tidak mengusik bahwa kitab suci ini salah Kitab suci ini bohong Agama ini bukan dari Tuhan Agama ini bohong Kita tidak mengusik hal-hal itu Maka yang kita lakukan adalah memberikan kabar sukacita Memberikan kabar baik Kita saling berkabar baik Kita saling berkabar sukacita Sehingga kita bisa melihat bahwa Tindakan-tindakan yang kita lakukan terhadap orang lain Merupakan tindakan-tindakan kebaikan Dan akan tersaring sendiri Mereka-mereka yang tidak melakukan tindakan kebaikan Seperti contohnya pengoroyokan terhadap adik Armando Apakah ini tindakan kebaikan? Tentu bukan Dan sudah diusut tuntas oleh hukum yang ada Yang ditegakkan, yang menegakkan Biar hukum yang berlaku Dan kita mari kita kabarkan kabar-kabar baik Mari kita kabarkan kabar-kabar sukacita Kalau kita kemudian meyakini bahwa Kita menjunjung tinggi perdamaian Dan menolak perang Maka perang dalam bentuk apapun Tentu akan kita tolak Termasuk perang ideologi Kalau Anda mau menulis artikel Kalau Anda mau mengembukakan opini Silahkan Tapi jangan judgment Jangan kemudian menghina Jangan kemudian mencaci Jangan kemudian menyalahkan keyakinan-keyakinan yang lain Tidak ada satu keyakinan pun Yang kemudian mau untuk disalahkan Tidak ada satu keyakinan pun yang mau untuk dicaci Mereka sedang menjalani keyakinannya sendiri-sendiri Biarkan Yang kita jaga Yang dijaga oleh Nera Gara adalah Ketika ada orang yang mengganggu orang lain Mengancam keamanan orang lain Seperti kasus pengeroyokan kepada Adi Armando Yang sangat disayangkan Sekali lagi kita boleh berbeda pendapat Tetapi mengapa dengan berbeda pendapat kita mesti baku hantam Mengapa kita mesti mengancam Mengapa mesti ada ancaman Bahwa orang-orang yang seperti itu akan mengalami hal-hal yang sama Ini adalah Seruan-seruan perang Dan kalau kita ladenin Api kemudian dibalas dengan api Ini tidak ada habis-habisnya Sahabat Batra mari kita buat Indonesia damai Mari kita buat Indonesia menjadi lebih sejuk Dengan cara apa Serukan kabar baik Serukan kabar sukacita Mari kita saling berbagi Hal-hal yang mendamaikan Dan membantu Orang lain untuk berkembang Semoga bermanfaat Selamat malam Terima kasih sudah bersama saya Gung WB Di ruang diri Salam cinta dan bahagia Terima kasih sudah menonton